Intro Mari kita tanya-tanya sama Pak Alam Syah Selamat siang Pak Ya siang Bisa ceritakan Pak kronologisnya perbedaan dari sebelumnya tidak menggunakan biobos Dan setelah menggunakan biobos anakan udangnya seperti apa Pak? Silahkan Pak Secara umum saya gambarkan bahwa penggunaan biobos pada tambak ini luar biasa Jadi bisa kita lihat disini bahwa udang ini masih usia 20 bulan hari Urannya sudah seperti 35 hari Jadi ada peningkatan size daripada udang khususnya udang paname Jadi setelah menggunakan biobos Jadi ini luar biasa Bisa apa namanya mempercepat pertumbuhan dan insya Allah akan meningkatkan produksi Nah dari kualitas air kita bisa lihat Kualitas air seperti yang kita lihat itu Sudah sesuai dengan standar di atas standar lah Untuk peningkatan produksi khususnya udang paname Nah kalau di Kabupaten Namun Utara 16.000 hektare tambak itu potensial untuk dikembangkan budidaya udang paname Namun pada saat ini yang terkelola baru sekitar 6.000 hektare Nah kalau kita aplikasikan biobos Sekiranya peningkatan produksi yang dianakan oleh pemerintah Masalah akan tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama Nah kemudian udang paname Yang digudidayakan di Kami melihat hasilnya luar biasa Jadi seperti yang saya katakan tadi Ada peningkatan produksi Ada peningkatan produksi Pempercepat produksi Dan menekan biaya Karena penggunaan buku Kimia Kita kurangi 50-60% Kita aplikasikan Untuk mempercepatkan penggunaan peningkatan produksi Ini diharapkan oleh para pemerintah Para pemerintah Untuk meningkatkan produksi Pemerintah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!